Intro Guys Jadi ini sepertinya adalah tamu kedua atlet cewek Gue pernah mengundang atlet basket cewek kembar Nia Nia Ada kembar tuh Nah sekarang Kita udah kedatengan atlet sepak bola Lebih tepatnya kebanggaan kota Jakarta Asik Apa kabar ya? Sehat ya? Dan kayaknya dari bajunya selalu Tersenyum tuh Baju Justin Bieber nih kan ya? Kenal kan Justin Bieber? Kenal lah Nih buat temen-temen ya mungkin Masih banyak yang belum tau Atau mungkin udah tau Profesi dari dia nih Dan memang cukup unik sih Karena menurut gue Cewek main bola Apalagi memang gede ya Itu gak begitu banyak Jarang Tapi gue tidak akan Mengangkat cerita sepak bolanya Gue akan mengangkat kehidupan pribadinya dia Tuh dia tuh Bukan Tapi cerita dulu ke temen-temen nih Lo di masa pandemi ini Berarti bola vakum nih? Iya sih Kemarin-kemarin Cuma kalo sekarang tuh udah Udah lancar lagi Apalagi kayak Liganya udah berjalan? Belum kan? Belum Yang ceweknya belum Tapi yang ceweknya udah Yang ceweknya Liga 1 Liga 2 udah jalan ya? Iya Yang ceweknya tahun depan insya Allah Bulan? Gak tau Maksudnya ini masih Ngeraba-ngeraba gitu Jadi Maksudnya masih Iya Engga-engga gitu Jadi belum fix Posisi back? Wing back Wing back Wing back Kalo zaman gue dulu Roberto Carlos Terus Marcelo Marcelo Daniel Alves bukan ya? Daniel Alves tengah ya? Tengah Baru balik ke Barcelona Kemarin masak gue sih Kalo gue balik nih Oh cerita Cerita dia Kira-kira bisa ketemuan gak nih? Di mana? Di warmo deh Di warmo tebet Siap Niel Kita berkabar deh Balik deh ke Barcelona Karena Barcelona lagi tertati-tati Dia Jelek Kauan pelatihnya dipecat Ngikutin gak? Teriga Spanyol? Gak ngikutin Gak ngikutin Gak ngikutin Tapi Sebab pola luar negeri Favorit lu siapa? Maduit Maduit Karena? Karena Dulu awalnya ada CR Terus sekarang dia gak tau dimana sekarang Jadi yaudah Maksudnya gak begitu ngikutin banget Jadi gue pemain bola Tapi gak ngikutin bola gitu Banyak sih ya Kayak gitu Jadi gue udah main doang Ronaldo atau Messi pilih siapa? Ronaldo Karena? Kenapa lu sebagai atlet Selain ganteng ya Kondisi teknik gimana? Ronaldo Ya apa yang membedakan dengan Messi? Apa ya? Kalau dideskripsikan secara Apa ya? Kayak misalnya teman-teman gue bilang Kalau Messi sebenarnya talent tuh kok Cara dia dribbling apa itu Itu one of a kind lah Tapi emang Ronaldo itu pekerja keras Jadi dia bisa stamina nya sepanjang itu segala macem Gue pilih Ronaldo sih Cuma ada breakdown nya tuh Kalau mirip lu lu kenapa pilih? Misalnya gantengnya lu Apa ya? Ganteng doang nih Gue rasa nih Gak boleh gitu Messi baik loh Dia kalo whatsapp balesnya cepet Ini dia tau lu Hahaha Messi sekarang pindah kemana? Tuh Karena nyanyi-nyanyi gak paham Gak ngerti tau Jadi bingung kan? Oke Messi sekarang Sudah bermain Di Chicago Bulls He? Chicago Bulls Di Liga Amerika Lu kan basket Cuma ngikutin ya? Kalo bola juga Karena olahraga adalah nama tengah gue Oh oke Any kind of sport Angkat besi Hmm Tarik tambang Anggar Gue gak ngerti sih Hahaha Tapi gue boleh nonton Gue boleh nonton Gue hampir percaya Bola gue nonton Bola gue nonton Nah sekarang Balik ke Kehidupan lo nih Sekarang Gue liat tuh kalo lo posting di instagram Lo banyak yang ngerayu tuh netizen Kaka ini kak Iya Apalagi jarang-jarang tuh Berapa saat lalu lo posting Tapi lo Femini Hmm Pernah tuh ya Iya Wah tuh komennya lucu itu Pertanyaannya adalah Sebenernya lo punya cowok gak? Hahaha Jadi ketawa Orang gue nanya Eh Orang daripada nanya di belakang Nanya langsung orang ya Bener gak? Iya Dibandingkan kalo DM gak dibalas mungkin Kak Gak dibalas Komen juga gue kekel Kalo kan gak kena Kalo kena pasti dibalas Bener Tapi juga di mana di komen Banyak yang lo diemin tuh Nah ini menjawab Hahaha Semua Kalo gak mau dijawab gak apa-apa Oh gerah Oh gerah ya Karena kan maksudnya Atlet juga punya kesibukannya Mungkin Si pasangannya harus ngerti Iya dong Yang harusnya pacaran Tapi harus latihan gitu Jadi gimana tuh Hahaha Gue dijawab Tidak apa-apa lagi Gue baletnya lo tetep ngomong kak Biar gue gak jawab Oke oke Sebelum dijawab Hmm Tipe cowok Nah Tipe cowok deh Kita simpan dulu jawabannya Tipe cowok Seorang 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 Anggita nih apa nih Pekerja keras Tipe tuh Alak Kelisar 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 pekerja keras Eh tukang saya di AC rumah gue juga pekerja keras loh Dia ulet Ulet banget Pekerja keras Dia jomblo Kalo lo mau mau kenalin Ayo lo komit Pekerja keras Itu satu oke Pekerja keras oke Itu kan salah satunya kan Kita dengerin deh Pekerja keras Terus Kelisar 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 Apa ya Udah panas 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 Apa ya Ehm Oh Pekerja keras Oke Sekarang kalo dari Fisik mungkin Fisik Gak begitu banget sih Mas Char Apaliannya juga bener saja Berarti kalo kayak Mungkin kayak K-pop K-Korea Lo suka juga Suka Terus kayak latin-latin kayak Kamu main bola Brazil Kalo emang manis Suka juga Udah Udah apa aja ya Terlata ya Karena kan si as campur nih kayaknya Makanin gado-gado nih Oke Apa namanya Hmm Gue gak puas sama jawabnya Gue mau tanya lagi Coba Kalo fisik Lebih suka Cowok putih Enggak 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 Ya berarti K-pop Enggak Korea-korea enggak berarti Ya putih banget ya Iya putih banget ya Enggak sih Enggak sama putih Maksudnya kayak Kalo putih itu kayak Apa ya Enggak laki banget gitu Putih enggak laki banget Iya Gak bisa jadi Oke berarti Korea-korea mungkin bukan tipe Jepang Enggak ya Korea utara juga enggak ya Iya bukan korea ujung deh Oke Oke Berarti Sekarang masuk ke tinggi badan Tinggi badan Tinggi badan Suka cowok yang tinggi besar Apa yang biasa aja Yang pastinya lebih tinggi Dari gue kak Oke Terus harus atletis gak Kano atlet nih Eh Banyak cowok yang cabi juga kan Iya Dulu ya Sekerang Dulu siapa Dulu emang siapa Patokan lu apa Lu bisa suka sama karakter Apa ya Kalau dulu Suka banget tuh Melihat cowok-cowok Gaga gitu Cowok-cowok nge-gym Sekarang gak suka kak Gak tau kenapa Tapi akhirnya Kalau ada orang Nge-gym pekerja keras Dia baik Tipe gue semua dong Nah Tiba-tiba dateng Buka baju lagi Apa kabar Cucang dadanya Serem Lu kok serem Itu dulu Lu kalau yang gendut Gak suka Yang gendut Misalnya cabi-cabi gitu gak Tebek 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 gak suka Tebek suka Tebek suka Karena suka ngomongin tebuka Oh gitu Coba secara spesifik Kalau artis itu siapa fisiknya Hmm Siapa ya Boleh penyanyi Boleh Siapa ya Drake Drake suka gak Drake Siapa tuh Drake penyanyi rap Temennya Justin Bieber Drake Dari Kanada Gak tau lu Gak Siapa ya Yang tebek ya Coba Pasti lu punya doang satu artis yang Nisi gue minta pengen Coba siapa 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 ya Kayak gue contoh Harus gue akui Walaupun gak di follow back ya Lisa Blackpink gue suka Kalau dari badannya ya Kalau dari badannya Kita bicara pada Itu kayak 2 Lipa oke lah 2 Lipa berisi tuh Kalau di Indo ya Di Indo Jangan jauh-jauh deh Di Indo siapa Darius Sinarta Nah itu gak tebek Tapi Dia kayak berisi gitu loh Iya gak sih Masa sih Iya Masa posturnya Tinggi dia Iya Terus berisi Tapi menurut gue Darius sama Gandhidra Bimo Siapa tuh Gandhidra Ada yang Tatoan yang Suami istri tuh Gak hidup satu Andrea Bimo yang Tatoan Gak tau ya Tinggi juga tuh Oh Darius ya Darius Dia punya Darius Darius putih Tapi Dia Maksudnya kulitnya Eh kulit Badannya aja Iya badannya aja Tinggi loh itu dia Sekitar 3 meter loh Emang? Gak lah Tiga meter Tiga meter masih main Tiga meter Tapi tinggi dia Tinggi 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 Darius Perumpaman Oke Lu pernah punya pacar atlet Pernah Oke Siapa? Lu gak apa Atlet apa? Cabangnya? Hmm Bola juga Bola juga Jago gak? Lumayan Lumayan Oke Oke Kalau pacaran sama sesama profesi tuh lebih Mengerti Lebih mengerti dia ya? Hmm Mengerti Jadi mungkin kalau lagi pacaran Berduanya sayang aku hamstring nih Hahaha Sayang aku hamstring nih Hahaha Ini kan bisa Bisa ngerti kan? Iya Kalau yang beda kadang Aduh aku hamstring nih Itu Gimana? Terus gimana? Dia bingung kan? Bingung Jadi Lebih better pacaran yang Seprofesi dong? Iya sih Cuma Sekarang lagi beda Hahaha Oh gitu Sekarang lagi beda Emangnya si Andre Bukan atlet Siapa tuh? Siapa? Gue gak tau Gue nampak aja Abis gak mau sibuk Sekarang profesi beda nih Hmm Umur terpau jauh gak? Ehm Sama dia? Beda 5 tahun Berapa tahun Oke 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 Gak jauh banget pak Gak jauh banget Tapi profesi beda ya? Beda Oke Tapi gue sempet mikir gini Ini kalau ada cewek Yang bisa profesi cowok dan jago Itu kayak terintimidasi sih Kayak misalnya Gak usah jauh-jauh deh Ada lawakan Banyak lawan gini Jadi cewek kalau jago main Ehm Playstation tuh Yang 2K Atau Winning Eleven Itu pasti cowok Jadi kalau jago sih Apalagi Iya Beneran Tapi itu jadi kendala gak? Lalu komunikasi Enggak? Enggak juga Enggak ya? Enggak ya? Apa yang sekarang begitu lagi Jadi nih Kerjaan di tidur siang Enggak sih Dia ada kerjaan juga Maksudnya dia kerja juga Dia kerja juga Cuma kalau Si fitur ini Iya Cuma kadang kalau misalnya di suara gitu Dia kayak maler gitu Jadi kan kita kan yang Padahal jadi gak tapi? Iya Padahal dia nge-gym Oh iya Bekas Maksudnya dulu nge-gym Tapi gitu sekarang Enggak Enggak ini sih Kalau buka baju Teh Padahal masih Iya Masih ya? Masih ya? Kalau buka baju ya? Oke Berapa lama? Baru Oh baru Soalnya gak pernah di-share Saya nanya Bener dong? Saya sebagai follower Penasaran Gak pernah di-share Jangan deh Oh jangan ya? Jangan-jangan Ribet soalnya Oh ribet Oke Kita lagi nih Lanjut ke bola nih Kira-kira sampai kapan lo melihat Karir lo ada di dunia sepak bola Indonesia Sampai umur berapa? Kalo pengennya sih sampai umur 25 Kalo gak 24 Sekarang berarti berapa nih? Sekarang udah 22 Oh 3 tahun lagi 22 Kalo kata Taylor Swift 22 Gitu Gitu nih Udah 22 Coknya umur 27 Berarti Gitu Iya kan? Bener Iya Iya Berarti Ke pensiun diri dong? 25 Itu masih muda loh buat atlet Masih muda Cuma jangan terlalu Ini ah Masa cewek kan? Perempuan gitu Tapi tergantung sih Oh cewek ya? Bener Cuma tergantung sih kak Kan ada cewek yang mau Sampai umur 30 Ke atas itu masih main bola gitu Gue gak mau Oke Setelah itu Mau menggeluti bidang apa? Mau usaha Apa? Usahanya apa? Mau kayak buka Apa ya? Kuliner mungkin Iya Kayak gitu Sama si pacar ini Iya Amin Alhamdulillah Apa usaha kulinernya kira-kira? Belum tahu ya Belum tahu Satu Jangan Oke Karena temen-temen gue gini Ini sharing ya Temen-temen gue ada yang bilang gini Jadi beberapa temen-temen gue tuh Cowok Akhirnya Pensiun dini Umurnya cowok ya Umur 35-38 Dan dia pada ngomong gini Wah Kok kan gue mau wira swasta nih? Karena wira swasta itu Waktunya lebih fleksibel Buat Keluarga dan lain Mereka rata-rata Sebagai misal ngomong gini loh Tau gitu Gue dari dulu Sudah merencanakan Kerjaan sampingan gue Supaya Di saat gue Pensiun gue gak mulai dari nol Hmm Tuh gitu Jadi lo Saran gue Jangan lo misalnya nih Lo pensiun terus nganggur Apa ya? Jangan tuh Nih lo cicil idenya dari sekarang Iya Sama si pacar tuh Jadi sambil gandingan gini Iya Kita apa nih Tulis gitu Bener Itu udah siapa-siapa udah diobrolin Udah ada konsepnya Iya Terus kita sambil ngumpulin uang Bareng-bareng juga Yaudah nanti tinggal dibuat Gitu Kumpulin uang bareng-bareng Dekat dari umurnya sih gue serem nih Kalau bubar aja lo Pusing lo Tapi lo pernah berantem gak? Jarang ya? Jarang Saling sayang ya? Iya Wihihi Gue tuh gak bisa marah Kak Boong Enggak Sedisan gak bisa marah Eh gini-gini Pokoknya gak bisa marah Contoh hal yang Berarti lo gak cemburuan gak? Enggak Biasa aja Iya Berarti kalau dia ada Cewe-cewe pada genetis itu Lo biarin? Biarin aja Ada gak tapi? Enggak ada sih so far ya? Enggak ada sih Iya Oke oke Tenang Karena kalau cemburu tuh bikin kita sakit sendiri Maksudnya kalau cemburuan Tapi cemburan Tapi lo kalau punya pacar Ronaldo lo Wah makan hati sih Iya nangis tiap hari Iya itu kan Bungut mata umum Iya udah Itu susah tuh jagainnya di dia Iya Followernya Berapa tuh? Itu kalau ada notifikasinya meledak tuh handphonenya tuh Iya bener Gue rasa Followernya terbanyak di dunia Kita ganti topik ke Diluar olahraga Hmm Tadi Drake gak tau nih Pertanyaan gue Musik lo dengerin apa gitu? Musik Apa aja sih? Hindi suka Apa? Coba di Indonesia Di Indonesia Musisi favorit tuh Hmm India? India suka Suka Fortunity? Suka Temen gue tuh Ari tuh Ah iya terus mana? Eee Pamungkas Suka Oke Ceweknya? Ceweknya Siapa ya? Eh mungkin generasi lu siapa ya? Eva Celia? Enggak Biasa aja Siapa dong? Siapa ya kalau cewek Gak ada? Gak ada Siapa ya? Gak ada Generasi sekarang siapa cewek? Banyak sih tapi gue juga gak terlalu Iya Atau di luar negeri? Hmm Musik Atlet kan kalau di basket ya Iya Itu musik Misalnya lu bes menuju stadion Itu pada denger musik tuh Hmm Lalu playlist lu Hehehe Kalau misalkan kita nih Misalkan lagi Liga nih Terus kita Naik bis nih Itu lagunya lagu ini Heheheheh Lagu-lagu Lagu-lagu Jawa Oh gak apa-apa Seru Sama anak-anak Iya Kayak dangdutan gitu loh Dangdutan Koplo Seru 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 Siapa sih inspirasi lu dalam Di dunia bola Kalau di luar negeri kan lu gak terlalu ngulik tuh Karena kayak gue misalnya Gue basket nih Streetball Gue tetep mengidol Gue ada mengidolakan orang-orang yang Itu bisa memotivasi gue kalau gue lagi kalah Dulu ya saat gue berkompetisi ya Jadi gue perlu figur itu tuh Nah lu ada gak sih Di dunia sepak bola Figur yang Lu idolakan Ada sih Bambang Pamungkas Bambang Pamungkas Oke Di Indonesia dia doang Gak ada lagi? Gak ada Kenapa? Kenapa Mas Pepe? Kayak apa ya Dia tuh gak Gak Kan kalau misalnya yang lain kan Instagram tuh Tetep jalan Maksudnya kayak Apa sih Gimana ya? Aktif gitu Kalau dia tuh gak begitu banget kan Maksudnya kayak Apa yang salah dengan misalnya dalam jalan? Enggak maksudnya kayak Misalkan terlalu banget Terlalu banget Terbuka gitu Gimana sih jelasinnya? Oke Ya Gue Paham Maksud lu Susah ngomong Tapi negatifnya dari Tidak Dari tidak terbuka tuh apa? Sekarang gini deh Ke external dia kan peman favorit itu Dia posting sehari bisa dua loh kakak Iya Apa yang salah dari dia? Kita Si Noraldo udah dibahas Iya sih Cuma gak tau kenapa kayak Lu berarti Introvert kali Lu sukanya yang Jangan terlalu di expose Iya Apa itu menandakan orangnya humble mungkin? Humble Berhubungan gak dengan postingan? Berhubungan Gimana yang mau ngomong sih? Ramah Ramah Iya Terus juga Dia tuh kayak Bijak banget Maksudnya Karena menurut gue Tapi gue mau memperdebatkan Kadang Sosial media sama Karakter aslinya gak berhubungan loh Terkadang Kayak contoh Gue baru kenal 4 bulan lalu Kakak Boas Saat gue bikin campaign tuh buat pon Gue Boas sama Raffi Ya buat gue dia juga legend kan Itu baik banget Tapi Menurut gue Itu tidak ada hubungannya sih Dengan social media nya sih Kan Boas juga lumayan sering posting Instagram Apa apa Tapi Menurut gue Kalau lu patokannya Mas Bepe Based on social media Mungkin Ya Menurut gue Oke Gak tau menurut yang lain Gue gak tau kayak gitu Oke Oke Terus Kalau untuk Motivasi di lapangannya bagaimana? Apa yang lu melihat? Masa lu Lu misalnya lagi daunnya lagi kalah nih Lu Mbak muka Dia jangan posting Enggak 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 Apa yang membuat lu Menjadi admire Mengidolakan dia yang Ada dampaknya Kalau lu di lapangan Maksud gue gitu Hmm Apa ya? Selain karakternya dia ya? Kalau di lapangan Misalnya gini Gue suka Kobe Bryant nih Iya Almar gue Dia latihan itu jam 5 pagi Udah latihan Berarti kan Mensen gue Oh dia pekerja keras Harus datang ke tempat latihan Paling awal Ada dampaknya tuh ke gue Jadi lebih rajin Karena dia datang Latihan jam 5 pagi Nah kalau Yang lu petik Selain instagram Enggak BP apa Apa coba? Apa ya? Kalau gue sih Melihat dia Leadership sih Iya Dia Menjadi pemimpin tuh Oke itu dia Punya Wibawa Gitu tuh Itu salah satu Gue lo yang disuruh mikir tuh Gimana sih dia Pemen bola Indonesia dia? Iya Luar negeri Cristiano Iya Oke Tapi memang Pesanpak bola di Indonesia tuh Olahraga nomor 1 kan ya Masanya gede banget Hal yang paling berkesan Buat lu Di saat lu pertama kali Terjun menjadi atlet Apa gitu? Oh Apa ya? Wah ternyata segede ini ya Popularitas gue jadi atlet bola Supporternya Pertama Iya Apa maksudnya lu punya pengalaman apa nih Secara spesifik yang Hmm Waktu Liga 1 pertama Itu pertama kalinya Perempuan juga Gue main tuh Oh berapa nih? Tahun 2019 19 atau 20 tuh yang kemarin Liga pertama Liga Putri Oke 2020 deh kalo gak salah Eh 2020 Covid ya Nanti 2019 2019 Itu pertama kali banget Main sepak bola yang Supporternya tuh bener-bener Rame Rame banget Di mana namanya? Waktu itu di Jogja Di Jogja Adalah kerida bukan? Iya Eh Gak tau nama Nama sedunnya apa Lupa Ada dua sih Ada dua Iya Nah terus disitu tuh pas banget Pertandingan pertama Itu tanggal 5 Oktober Nah itu lang tahun gue kan Oke Nah terus dinyanyin sama satu tribun Iya tuh gue pecah 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 Dan kebetulan tuh Disitu gue lagi main Jadi kayak bingung Fokusnya tuh kayak Antara terharu Seneng Bangga Atau kaget Karena gimana sih Kayak kita tuh seneng banget Gitu Masa pada ingat Terus dinyanyiin gitu Pas ngeliat Gila rame banget Oh ini bener-bener kayak Keren Oh ini bener-bener sepak bola tuh Kayak gini Betul Menang gak? Kalah ya? Iya gak apa-apa Pertandingan itu biasa kalian Iya Tapi itu Bokil sih Lu ulang tahun Dinyanyiin sama sporter ya Iya Keren 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 Ada yang mengganggu gak Sporter dari sisi sosial media Mungkin apa ya Meneror apa Gak ada? Mengganggu sih gak Cuma omongan itu loh Kadang kalo mengkritik terlalu Iya Perlebihannya Iya Iya Tapi biar gimana Kita perlu isi mereka ya Iya perlu Karena tanpa sporter kan Kosong Makanya kemarin tuh Di saat 2020 KPL Champion Tetap diselenggarakan Kenapa kan tanpa penonton tuh Itu kata Temen gue pemain bayar ngunceng tuh Ditelepon kok nih Gak seru kok Emang iya Kalo gak ada penonton tuh gak seru banget Bener Jadi kita kayak gak semangat Gak semangat Jadi Ah gue Maksudnya main tetap fokus Tapi kok gak semangat Ya gak ada nyanyi Gak ada yang teriak-teriak Iya Bener Bener Kurang aja kalo tanpa sporter Asik Apalagi lumayan di Tim yang sporternya Iya Gokil banget Gokil banget Tapi so far Tim masih sama nih Masih Kontrak masih sampe Ehm Sebenernya gak kontrak sih Cuma masih Masih ketep disitu gitu Masih ketep disitu ya Iya Pokoknya gue doain semoga Ehm Segera dimulai liganya dong Iya buruan dong Biar bisa Udah sekenih Soalnya kita terakhir ketemu Lu persiapan pon Di NBA tuh Oh iya 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 Itu udah lewat kan Udah lewat itu Ponnya kan Nah sekarang gitu Terakhir nih mungkin lu Mau shout out Atau mau menyampaikan Salam untuk orang-orang yang udah berjasa di karir lu Ada gak mungkin siapa Orang tua Atau Mantan pelakti lu siapa Atau mantan lu mungkin siapa Gitu Ehm Gitu 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 Apa ya Ada gak orang-orang yang berjasa buat lu Banyak sih Coba di Ehm Buat pelatih-pelatih Buat orang tua Buat temen deket Makasih udah selalu support Terus Ehm Pokoknya tanpa mereka tuh Gue bukan apa-apa gak Oke Ehm Ehm Apa ya Makasih juga Sampai sekarang tuh Ehm Udah bisa buat gue kayak gini Gitu Maksudnya Ehm Apa ya Gue tuh dari nol banget kak Dari nol Terus Ehm Apa namanya Dibantu mereka Akhirnya sampai sekarang Sampai di titik sekarang Iya Oke Semoga Pandemi ini cepet berakhir Ehm Kita semua bisa beraktivitas normal lagi Yang atlet bisa tanding lagi Dikariwani kesehatan dari keluarga kita Semua supporter semua Pokoknya semua lancar di tahun 2022 Ini 2021 Satu setengah bulan lagi nih Iya Tentara lah Dan di tanggal 27 mau Separe Iya Kebali Eh Ceritanya dong komunitas apa tuh Football traveler tuh Football traveler itu Apa ya Gue juga Dari tahun 2000 berapa tuh Ada disitu Maksudnya gak lama kayak Setahun dua tahun gitu Ada disitu Cuma Itu bener-bener kekeluargaan banget kak Solid ya Solid banget Maksudnya kayak kita susah Kita seneng Pasti anak-anak kita selalu ada Ada mereka Gitu Berarti ada kayak ngumpul barengnya ada dong? Sering Oh sering Maksudnya kayak Walaupun gak ada pertandingan Nongkrong yuk ayo Gitu Jadi semuanya pada nongkrong Biasanya ngumpulnya dimana? Latihannya dimana? Di lapangan Latihannya daerah RCC Cepat? Ehm Cepaka Putih RCC tuh ya Cepaka Putih Cepaka Putih apa? Gue dulu rumah gue Cepaka Putih Cepaka Putih Timur Dulu gue Cepaka Putih apa? Cepaka Putih Gak tau Cepaka Putih Cepaka Putih Kayak tebet soalnya Cepaka Putih ada Cepaka Putih Timur Barat Kayak Jakarta juga dong Jakarta Timur Iya bener Bener Berarti lo udah meraksa itu kayaknya Enggak Pokoknya gue taunya Aceci Cepaka Putih aja Udah gitu Aceci Cepaka Putih Oke Siap 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 Apa yang bisa itu? Dia emang sudah gitu Gila ya Thank you ya Udah bisa hadir disini Atlet cewek kedua nih Semoga bisa kasih inspirasi buat temen-temen Amin Jadi apapun profesinya Yang penting lo yakin aja Ini atlet bola nih Sebenernya gak keceh lagi Jadi ya Jaman sekarang Passion udah bisa jadi profesi Iya Ya Yang penting lo yakin dan fokus Pasti lo bisa Jadi cerita-cerita Oke guys Berikut episode spesial kita sama atlet bola Kita doain dia bisa Juara 3 kali bertur-turut Amin Saya Riko Lubis Saya Gita Oka Fanny Peace out End cut Caka Gitu aja